Memirsa dalam rangka pengamanan tahap punggut suara dan perhitungan suara Pilkada Serentak tahun 2024, di setiap TPS yang ada di 13 kecamatan, Polres Tanjung Jabung Barat menggelar apel pergeseran pasukan sebanyak 246 personil diterjurkan. Apel pergeseran pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basugi dengan harapan Pilkada Serentak 27 November mendatang berjalan sejuk, aman, dan damai tanpa kendala apapun. Usai memimpin apel pergeseran pasukan Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basugi pada Senin 25 November 2024 menjelaskan, pergeseran pasukan pengamanan Pilkada wajib dilakukan karena saat ini telah memasuki H-3 jelang masa pencoblosan. Sehingga pergeseran personil dianggap penting guna menjaga suasana aman dan kondusif selama masa pencoblosan. Meski demikian ratusan personil yang melakukan pengamanan TPS, diharapkan dapat tetap menjaga netralitas Polri di sisi lain juga, diharapkan para personil tetap menjaga kesehatan. Selain itu, 246 personil yang diterjunkan tersebut tidak lengkapi senjata api dengan harapan bagaimana pengamanan dilakukan secara harmonis dan humanis. Terus selama masa pengamanan tahap penghut suara dan perhitungan suara Pilkada Serentak tahun 2024. Kita akan melaksanakan tabel pergeseran pasukan rangka, kita akan melakukan pengecekan, baik sarana atau rasana serta kelengkapan pribadi, masing-masing personil untuk bergeser ke lokasi pengamanan sudah diperluti. Dari kegiatan hari ini, kita melibatkan 203 personil dari forestan Jambung Barat, tambah PKO dari Polda ada 43 personil, serta kita siagakan 41 personil primob di map forestan Jambung Barat. Kita itu mengantisipasi masyarakat kejadian yang kita inginkan. Ada pesan khusus kepada yang terus dilakukan? Terutama untuk rekan-rekan anggota yang melaksanakan PAPTPS, silakan jaga kesehatan, kemudian silakan laksanakan tugas secara profesional sebagaimana CP yang sudah ditentukan, dan SOP yang sudah kita sampaikan, dan juga tetap menjaga netralitas. Ini adalah tugas pengamanan tahapan pilkada. Tentunya kita jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan bisa menciderai atau memancing situasi jika seluruh personil tidak kita perkenankan untuk menggunakan senjata abu. Kita nak tegas manusia mengamankan pesta demokrasi, yang namanya pesta tentunya. Kita meminimalisir jangan sampai ada gesekan. Diketahui bahwa Tanjak Barat terdapat 592 TPS yang tersebar di 13 kecamatan dan 114 desa. Surya Kurniawan, CETV, melaporkan.